Saya mau ke atas dulu, mau ngasih daddy cium napas saya dulu ya. Dia terasa enggak ya? Coba lihat dulu. Apa ini? Uh! Baby, cium saya. Hai teman-teman, welcome back to channel. Halo, kembali lagi dengan saya di sini, Elvira, dan hari ini ada Nathaniel. Dan kita cuma berdua di rumah teman-teman karena hari ini Isabella sekolah dengan daddy kerja. Nah teman-teman, seperti kalian lihat, Nathaniel sudah sembuh, puji Tuhan. Dia sudah sembuh, Isabella juga sudah sembuh. Dan cuma si daddy ajak keletihan, begitu juga dengan mama. Tapi enggak akan menghentikan kegiatan kita gitu ya. Nah, jadi hari ini, since Nathaniel sudah sembuh, mama berniat mau masak. Karena selama ini kita makannya telur dadar, telur dadar, telur mata sapi. Dan makan sup begitu ya, makanan kita enggak beres karena saya enggak masak gitu. Jadi kan cuma apa yang secepat ini kan, saya bilang kalau saya pakai kacamata, ini Nathaniel suka pegang-pegang. Makanya kacamata mama sudah mereng-mereng. Gini lah kalau mau buat mama jadi youtuber ya. Jadi mama jadi youtuber pengorbanan sekali ya. Terlalu ini ya nak, rempong sebenarnya. Hari ini, saya berarti mau masak. Saya mau masak ini teman-teman, saya mau masak ikan talapia. Ikan talapia? Iya, kamu lihatin mama ngomong, mama ngomong sama teman-teman. Itu ngomong sama teman-teman. Saya mau masak ikan talapia, digoreng terus nanti buat sambal terasi. Dan saya mau buat tauco udang begitu dengan terong hijau. Jadi semoga aja saya bisa masak ya teman-teman. Soalnya dengan Nathaniel kalian lihat begini, dia entah mau enggak mau diletak, digendong salah, diletak salah. Jadi, tadi saya waktu dia udah tidur, saya udah siapkan sedikit-sedikit begitu. Tinggal nambahin-nambahin lagi yuk kita lihat apa yang sudah saya ada di dapur ayo. Nah yuk teman-teman, mari kalian lihat makanan, eh makanan, bahan-bahan yang tadi saya sebutin. Yang saya sudah sediakan sampai separuh jalan. Terus ini anak kecil, dia sudah menangis, bangun, tidur. Jadi saya harus gendong dia balik. Nah inilah yang saya mau masak bentar ya, saya tunjukin. Nah ini ikan talapia yang tadi saya sudah kasih kunyit sama garam. Ini nanti mau saya goreng. Dan ini cabai-cabai yang sudah saya, cabai bau tomat yang sudah saya potong-potong. Itu terong hijau yang masih bisa terselamatkan. Lihat nih ha, udah mau busuk begitu teman-teman. Karena saya udah nggak masak beberapa minggu. Dan ini saya sudah beli 2 minggu yang lalu. Dan dia sudah mau busuk begitu tapi masih bisa selamatkan. Saya mau masak. Dan ini nanti saya mau tambahin lagi bahan-bahan ya. Di sini itu saya sudah ada udang dengan pete. Mama hari ini mau jadi bau busuk. Itulah bahan-bahan yang sudah saya sediakan teman-teman. Mumpung ini tadi lagi tidur. Dan sekarang dia sudah bangun. Saya mau kasih dia makan dulu. Dan nanti saya mau sambung masak. Saya mau masak pete. Ya ampun teman-teman. Ini pete-nya udah bau sampai ke atas lantai 2. Saya bisa kecium. Karena tadi itu masih di saya baru ambil yang dari Frozen. Dia kan tadi dibekukan. Kita beli yang udah dibekukan begitu. Nah sekarang dia udah airnya udah. Udah nggak ada es lagi gitu. Ya Tuhan. Baunya udah tercium. Nanti ini sedia dibilang apa ya. Udah lama. Terakhir saya makan petai. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu gitu ya. Waktu saya di Indonesia. Kok di Indonesia? Di Indonesia. Ya Tuhan. Nah waktu kita masih di Jakarta lagi. Ini terakhir kalau nggak salah saya makan pete. Nah ini petainya udah bau ya Tuhan. Udah kemana-mana teman-teman. Ini kuat sekali ya. Ini petainya ini dari Thailand. Jadi nggak tahu Thailand, pete-thailand sama pete Indonesia apa beda apa gimana. Nggak tahu. Tapi yang pastinya ini pete. Baunya. Huh. Belum dimakan lagi. Udah tercium. Bentar saya tunjukin kalian. Nih guys. Wuh. Huh. Kalian nggak akan nyangka ini pete ini. Memang baunya keras sekali. Very strong ya. Kalian lihat. Nih pete dari Thailand. Kemarin saya mau kasih daddy cium dulu ya. Menurut kalian bagaimana. Coba lihat pasti dia marah bagaimana. Oh daddy you're gonna be in trouble. Oke. Kita akan kasih masak nanti ya. Adek makan snacks ya. Mama lanjut masak. Oke sayang. Oke. Uduh. Ini semua Bawang-bawang. Saya akan iris ya teman-teman. Untuk Tocu. Aduh pedas sekali. Pedas sekali. Mama ngiris bawang sampai Sampai menangis. Kamu juga menangis. Lihat mama mau ngiris bawang. Ini ngiris bawang sampai menangis teman-teman. Uh pedas. Lalu lihat ya. Iya sayangku my love. Nih lihat nih baby. Makan snacks sampai ke muka-mukanya. Dan Tuh jatuhan. But it's okay. Jadi mama boleh masak ya. Yes. Oh. Oke teman-teman. Sekarang Nathaniel sudah tidur. Dan mama bisa masak. Semoga aja dia Agak lama tidurnya ya. Jadi sampai saya kelar nanti. Atau si daddy pulang sekerja. Dia bangga. Mudah-mudahan ya teman-teman. Doakan saya. Biar saya Hari ini selesai masak kelar begitu. Baru Nathaniel bangun ya. Jadi Di sini Bahan-bahannya tadi Saya sudah siapkan Selagi Nathaniel makan snacks. Makan cemilan. Jadi saya Nyiapin Segala Kebutuhan yang akan Saya pakai untuk Masakan Makan malam kita hari ini. Jadi ini tadi makan malam ya teman-teman ya. Biasa begitu karena Awalnya Saya mulai dari pagi Tapi endak makanan ini akan dimakan Jadi makanan malam. Gak bisa lunch. Karena gak cukup waktu. Oke Mari saya tunjukkan kalian Apa yang sudah saya siapkan ya. Oke Nah ini Saya ada cabai Bawang tomat Dan daun bawang Punggung putih Punggung merah Untuk Masak toco Udang Petih Dan terong Nah itu Udangnya Itu terong nanti Yang akan saya Masak dengan petih Masak Masak dengan petih Masak toco Dan itu adalah petih kita Di sini ada ikan Ini saya mau goreng saja Gak usah diapa-apain Cuma digoreng Dan Di sini saya ada Bawang merah Bawang putih Cabai Kayak seperti biasa Sambal terasi Dan juga gula merah Ini saya mau buat nanti Sambal terasi Oke teman-teman Mari saya memasak Sebelum anak saya bangun Lebih bagus kita Cepat-cepat Kalau enggak Nanti Saya akan makan Telur dadar lagi Gak sempat Masak ya Jadi Mumpung dia lagi tidur Saya akan tancap gas Memasak Oke Ayo Stay tune dengan saya Ikuti saya terus Kalian senantiasa Ikuti saya Oke Jangan kemana-mana kalian Jangan skip video ini Oke Baiklah Ayo masak Ayo Apa saya bilang Saya belum mulai masak Si kucil sudah Bangun Aduh Makan telur dadar Lama malam ini Kalian dah lihat Ia itu udah bangun Dia dah panggil saya Teman-teman Saya enggak masak Ini padahal Ikan saya belum dimulai Lama enggak jadi masak Kayaknya dia kita panggil Turun ke bawah deh ya Kalian dah dengar Dia belum Saya baru tinggal 10 menit Enggak ada 10 menit Saya turun dari atas ke bawah Aduh Tidur bangun teman-teman Oke Saya mau ambil dia dulu Tapi Sebelumnya Saya mau masak Ikan saya dulu ya Biar nanti pas waktu Dia turun ke sini Ikan sudah di atas Jadi untuk menghemat Waktu begitu ya Jadi saya panasin dulu Minyaknya Terus saya masukkan ikan Nanti saya ambil dia turun ke bawah Beginilah ya Kalau mama Mau masak Youtube Jaga anak kecil Memang rempong Enggak tahu itu Youtuber yang punya anak kecil itu Bagaimana mereka buat ini Saya salut Saya betul-betul salut Ayo kita mulailah masaknya Kita ambil dia teman-teman Mumpung udah di atas ikannya Jadi saya akan Ambil Nathaniel Kita bawa turun ke bawah Terus Kita masak dengan dia Nanti kita kasih desnakes lagi Selamat datang Nathaniel Selamat datang ke dapur Guru hara lah kita hari ini ya Dek Mama jadinya Gimana ini Masak sambil gendong anak Main mata pula Ini untuk Sambil terasi Ini ikannya temateng ya teman-teman Saya mau angkat dulu ya Next cabai Ini cabainya sengaja saya masak Agak Agak lama dikit Karena dia Masukkan uang ya Ini saya mau pindahin Dengan kompornya teman-teman Sebelah sini agak Agak kecil lapinya Lambat sedikit Bersama pindahin Sebelah sini Ini kita switch Sekarang si Cabai-cabai yang sebelah sini Yang itulah sebelah sana Karena kompornya sebelah sana itu Lebih Kencang lapinya Yang ini agak Lambat Nah ini saya masukkan Toconya Kalau disini merek begini ya Ini agak-agak manis Sedikit sebenarnya Ini saya masukkan Toconya Ini yang merek yang saya pakai Dan dia Saya bikin aja Dan dia ini Gak begitu asing ya Teman-teman Ini dia Agak manis-manis Sedikit begitu Kalau Toconya disini Beda sama Toconya Di Indonesia Masukkan sini aja Oke Nah sekarang saya masukkan petainya ya Teman-teman ya This is delicious Don't stink Busuk Tapi enaknya Nikmat ya Eh sangkut Oke teman-teman Nah saya masukkan ini yang gelas Daun bawang dengan tomat Lalu selesai ya Dan nanti saya akan cincukin dulu Ui sedang ada keluar sekolah Sekali ya Mantap Mantap Busuk Mantap guys Tapi dusuk Bukutnya enak sekali Sedang ada pulang sekolah Hai Tidak apaan Buat juga Dia ada pulang sekolah Tidak Aku sedih Buat Gue bosin Semua orang udah pulang Dari 2 bulan, sedang udah pulang Semua ada di dapur ini sekarang ya Semua orang udah pada berkumpul Sekarang ini Ya Did you smell anything sayang? I smell of wonderful goodness It smell like chicken It smell like fish Aku gak mau bilang itu petai Nanti soalnya aku mau makan, mau suruh dia jium dulu Menurut dia petai itu bagaimana rasanya kan? Saya bilang bau ikan Ini udah matang ya teman-teman Saya mau angkat sekarang Rasanya mak nyoso Mak nyoso Menyuk sekali Saya mau angkat sekarang ya Nah sekarang kita mau Membuat sambal terasi Semua kita akan ulek Menjadi satu Ya sayangku Udah ada yang gangguin mama di dapur nih Ih Sambal terasi Sudah pun selesai Kita memakan sekarang ya guys Oke menu kita udah selesai teman-teman Saya ada sambal terasi Sambal terasi Lihat nih Tauco Udang dengan sambal dengan petai dan Terong hijau dengan sambal dengan ikan goreng Ini menu mama malam ini guys Ayo makan teman-teman Saya sudah sediakan makanan saya disini sekarang saya sudah mau makan Ini udah jam setengah tujuh by the way Cuma di luar agak terangan sedikit ya Karena udah mulai musim semi sekarang Lihat tuh Ini nasi dengan sambal Tauco Sambal terasi Dan ikan goreng Ada sirup markisa Dan kerupuk Dan ada babyku juga disini Dia makan hotdog teman-teman Jadi Ya mari kita makan Berdoa dulu ya Hmm Makan teman-teman Isabella makan hotdog Oke mari kita makan Hmm Kamu kerupuk Gak asa kalau gak ada kerupuk Apa ini peti Uh Baby Misha Hahaha 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 Hmm Hmm Uh Baunya kenapa Enak kan No Enak Enak sekali Katanya bau nyembusuk gak enak Ikan Goreng You should try baba Because ikan is very good It's very healthy It's very healthy Eh Makanya Sampai bertumpah-tumpahan Kore That actually looks good Sambal terasi Iya mau adek Eh mau kakak I mau teman Hah Ini Sorry tangan-tangan kanan Tangan kiri ya Karena mama tangannya pedas yang ini Gak apa mau udah cuci tangan Terailah Tapi demi Mereka ini takut sama ikan Gak makan ikan Mama sendiri yang makan ikan Tapi ikan teri gak mau makan kan Ikan teri dimakan sama Isabella Ini cuma Piranha Oh Ini kayak piranha ini Ikan talapia ini kayak piranha guys Memang benar sih Cuma ini pampiran hal ini kan talapia Uh Makan Indonesia is the best Udah Hmm Lagi kerupuk Ini maksudnya Saya mau tambah teman-teman Ya Mau tambah Jadi saya pikir ini gak bakalan begitu pedas Kayaknya ini sama teras ini ini cukup pedas Aku nanti menyusui Natenya Nggak tahan Natenya mau dulu teman-teman ya Oke I'm back Nomor yang kedua Oh my gosh Tengok sih dia diliat ini pasti saya diledekin Kemarin saya bilang saya mau turunin berat badan Dan Ini saya makan tambah lagi Takut dia Takut deh saya kasih Gak mau habis ya teman-teman Nenek sih Hmm Nenek sih Hmm Hmm Aduh jangan enak begitu enak Terusak bajunya saya Hmm Dan makan ini itu guys Kalo pake sendok itu Gak enak Gak enik Gak enik Tengok tangan Sedap Habis teman-teman Mau tambah lagi saya malu Mau kalian Nanti behind the camera Saya tambah lagi Nanti susah Aduh ini harap-harap Nathaniel gak mencet ya Karena saya makannya begini Nenek sih yang menyusui Iya Doa ke teman-teman Coba gak apa-apa Kalo memang dia nanti sakit perut Nanti saya slow down makan ini Kalian harus coba ini teman-teman Terong hijau Masak toju Pake udang Pake petai Iya teman-teman Sampai disini dulu videonya Semoga kalian menyukai video ini Dan menjadi terinspirasi Untuk memasak toju ke teh Dan Kalian boleh post And let's go sharing resepi Kalian boleh share resepi Nanti saya lihat Saya tonton Nanti saya ikutin Cepet Copy paste Oke Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Ini telinga saya udah panas Hope you like the video See you next time Bye Dia udah kayak Annabelle Bye guys Saya mau ke atas dulu Mau ngasih Daddy cium napas saya dulu ya Dia terasa gak ya Coba lihat dulu I'm eating stinky bin I'm eating potato Busuk katanya Teman-teman I'm eating Terima kasih.